Ini kiwa umpun komplet, ya sudah komplet, yang belum tinggal tawaf wadah. Jadi prosesi haji, tahalul awal, tahalul sani sudah lengkap. Kalau tahalul sani itu pakai cukur enggak? Pakai tidak. Tahalul sani tidak pakai cukur, tinggal tahalulnya mana dulu. Karena ini bisa didahulukan orang-orang dulu, insyaallah orang enak. Dulu sebelum model tarot duti, sebelum model tarot duti, sejak zaman Nabi itu, itu sering terjadi orang-orang itu tidak mandek di Musdalifah. Katika zaman Nabi ada itu, jadi katika zaman Rasulullah Haji itu ada sebagian jamaah yang tidak langsung, eh tidak mabit di Musdalifah. Kenapa? Ya karena tidak tahu, karena tidak tahu kalau Nabi berhenti. Sebab pada waktu itu kan malam dan tidak ada lampu. Jamaah banyak mungkin ada yang terpisah dari rombongan, sehingga langsung, ya sebelum semula tidak diterangkan, upama diterangkan sehingga mendekat, ya mungkin yang dekat-dekat, yang jauh-jauh tidak tersampaikan, sehingga ada yang dari Arafah itu langsung ke Mekah. Ganteng Wistekan Mekah terus melaksanakan Tawaf dan Sa'i. Orang yang telah melakukan Tawaf dan Sa'i ini sudah tahalul awal. Jadi tahalul awal itu bisa. Ini juga pengertian kan Bab kalau penjaringan nanti tidak mungkin seperti itu, karena betul-betul diturunkan di Musdalifah. Setelah diturunkan Musdalifah, bisnya kan kembali ke Arafah. Nanti setelah tengah malam diangkut bis dari Minah menuju ke Musdalifah untuk menjemput penjenangan ke Minah. Jadi mulai model istim tarot judi itu tidak ada yang jamaah hadis, yang kebablasan tekan Mekah. Tahun 2002 itu masih ada jamaah yang sampai pagi itu masih muter-muter di Mekah, karena sopirnya bukan penduduk Mekah. Ini kalau sopirnya mau itu jamaah haji bisa melaksanakan Tawaf dan Sa'i. Dengan Tawaf dan Sa'i ini sudah tahalul awal. Cukur betul, ya cukurnya ngedanning kobar. Lempar, jumroh. Ini sehingga tahalul awal itu bisa cukur bisa lempar jumroh, nyembelih cukur, tapi bisa juga tahalul awal itu Tawaf dan Sa'i. Ini mungkin kalau sekarang yang ada mereka-mereka yang Tapi insya Allah juga tidak yang berjalan kaki Jadi masih banyak jama' haji itu yang merasa Haji dengan berjalan kaki itu lebih utama dibanding yang naik bis Enggak banyak jama' haji dari Indonesia ini yang ikut jalan kaki dari mana? Dari Mekah, dari Mekah ke Minah, Tarwiah mereka Kemudian paginya habis hubung itu jalan kaki lagi ke Arofa Bagi jangan kudu otot kawat balung Ini balung nombor, balung musih Setelah di Arofa muka nanti habis matahari terbenam jalan lagi ke Musdalifah Mabit bermalam Pagi pada subuh jalan lagi menuju ke Minah, lempar Jumroh Langsung jalan lagi ke Mekah Ini dihitung PP yang mulai, ya kira-kira tekan balik, tekan Tekan mana itu, sampai di Minah lagi setelah lowap dan sa'i Ya kira-kira 50 kilo Mekah kuat pelaku seketilo ma'ng lakoni Karena ada yang semaput di jalan Apa ada, ya ada semangat Dengan fisiknya tidak imbang Kemudian semangat di jalan, maka di jalan diserahkan petugas-petugas Jadi kembali kalau penjalanan cukur sudah pada tahalul awal Di tahalul sa'an ini tidak Perlu cukur Kenapa? Wala perkoro sing dicukur Wala perkoro sing dicukur Wala perkoro sing dicukur wala Wala perkoro sing dicukur wala Syukur wala Ayu ya sing gundul Sing orang gundul kan masih juga ada rambutnya Begipun masih ada rambutnya Tidak motong rambut Ini pengertian tahalul awal dan tahalul sa'an ini Dengan tadi segala larangan itu dibulihkan Kalau zaman Rasulullah Muhammad s.a.w. ini Malah kalau di hadisnya Sahabat-sahabat yang ketika tahalul umrah Jadi sahabat nabi itu di zaman Rasulullah Semua niatnya dari bir ali sebetulnya haji Kata Jabir ini ya Kecuali Rasulullah ini kalau menurut Raksa Rasulullah memang niatnya itu haji kiron Labaika umrotan wa hajan Ini Rasulullah Tapi menurut Jabir Rasulullah juga hanya Labaika hajan Hanya menurut ibadah haji Mana yang benar Ya menurut yang dilakukan nabi Yang benar ya Labaika nabi mengelalkan Labaika umrotan wa hajan Kenapa? Karena selama haji nabi Nabi tidak umroh Jadi nabi itu begitu selesai haji Kemudian tidak kembali ke Kaabah Pulang dari Minah ini menuju ke tempat tendanya Sampai sekarang bekas tempat tendanya itu masih Dibangun masjid Kalau saya tidak salah ingat masjid ini dinamakan masjid hijabah Tapi sudah tidak dipakai Di daerah mana Bu? Nah saya kisah mahan haji Indonesia tidak ada di sana Jadi tidak bisa melihat Mahan haji Indonesia yang kami direk ke tahun 2008 Itu bertempat di kampung yang namanya Rik Dakhir Ini dengan kampung Maabdah yang juga namanya Bathak Di situ kami bisa melihat masjid yang sebagai monumen Di mana Rasulullah pada waktu haji itu berkemah Di nabi ini kunali kau kaji Rumahnya masih Zaman haji nabi rumah nabi itu masih Rumah nabi itu di sebelah Tenggara dari Jabal Marwah Dari Bukit Marwah di sebelah Tenggara Pak Tauwi dulu saya tunjukkan Rumah Rasulullah Bekas rumah Rasulullah ini sampai sekarang Bekasnya masih meskipun bukan bekas tembok ya Hanya ada berada agak ketinggian Dan sebagian dari rumah Rasulullah Ini sekarang digunakan untuk toilet Ini yang pernah diprotes rame banget Tidak sesuai nabi untuk toilet Nah ini toilet ini Oh ini bukan ini perpustakaan Ini perpustakaan Ini tempat lahir Rasulullah Tempat lahir Rasulullah Daripada dikultuskan Dulu juga dibawah masjid Hingga masjid ke orang yang guna Ini tutupnya diubah menjadi Perpustakaan Nah ini orang yang ada judulnya di bawah Maulid nabi maksudnya Bukan peringatan maulid Rasulullah Tapi artinya tempat lahir nabi Nah kembali pada yang terakhir Jadi jajelas ini punggih Jadi tahalul itu awal dan saat ini Tidak harus lempar jumrah cukur Lempar jumrah nyembelih Kalau nabi dulu nabi nyembelih cukur Tapi bisa juga tahalul awalnya itu Tawaf dan sa'i Nah itulah yang ditanyakan pada nabi Nabi saya sudah tawaf dan sa'i Tapi belum lempar ya Sudah lemparlah ada apa-apa Saya sudah cukur nih ngurung lempar Sudah lempar saja Nggak apa-apa Ngurung diterangkan saat durungi Kalau hajinya seperti yang dilakukan nabi Ternyata Kenapa? Karena nabi tidak menyelenggarakan Penghajian Manase Haji Jadi nabi ini kumpung Aku harap mangkat kaji Saya harap melu Ayo Lekaji beripun nabi Nabi ini jawab singkat Lekaji tirokno lekunindake Haji Huluani Manasikaku Kembali tadi Kalau nabi dulu Bersama sahabat-sahabat itu Setelah Terutama ketika Beliau sampai di Namanya Pada waktu dulu Namanya kampung Bir Tua Bir Tua itu ada Bir Bir Tua itu bukan Tua bahasa Indonesia Tapi Tua Nama daerah Daerah ini namanya Tua Kebetulan ada sumurnya Sehingga sumur ini Diberi nama Bir Tua Sumur Tua Apa riwayatnya sumur tua ini? Kemudian riwayatnya Nabi dulu itu Kalau mau masuk ke Mekah Dari Medinah mau ke Mekah itu Mesti Istirahat Tidur Di kampung Tua ini Menjilang masuk Kota Mekah Kemudian masuknya Kota Mekah Nabi menanti pagi Menanti pagi Itu kalau di Mekah kitab Manasik-Manasik lama itu Disunahkan masuk Mekah itu Pagi hari Nawa Edewe Ribut Bu Yosak tekani Bise Orang-orang Orang isang Ngabani Bise Nenis esok Pak Nenis esok Bise Teragukan Kutian Kemudian Setelah pagi Nabi sebelum masuk Mekah itu Mandi Di Birtua Sumpah Dari mandi Mandi Maka itu Di perjalanan Haji Ketika kita masuk Mekah itu Kan ada Kalau di Pikir-pikir Lama itu Disunahkan Mandi Sebelum Masuk Mekah Dari mana ini Asalnya Asalnya Dari Nabi Kalau mau masuk Mekah mandi Di Birtua Di Birtua Birtua ini Sekarang Kampungnya Sudah tidak Dinamai Tua lagi Jenennya apa Kampungnya Sekarang Namanya Jarwal Kampungnya Jarwal Yang nanti Akan Ditempati Kalau tidak Terperbuan Perubahan Jamaah Yang dari SOC Semuanya Ditempatkan Di Jarwal Maupun Jarwal Taisir Ini Yang petanya Aku lagi Sampai Dakin Yang petanya Yorah Gak ada Peta Peta Komplit Mekah Betul Sampun 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 Dikul Ibu Ya Karena Kalau tidak ada Perubahan Benar Ada di Jarwal Tinggal Jalwal Taisir Ini dari Sumur Ini agak Jauh Kalau Di Jarwal Saja Dekat Dengan Sumur Itu Sumur Itu Sampai Sekarang Masih Sumur Itu Sampai Sekarang Masih Jadi Hubungannya Apa Nabi ketika Sampai Di Bertua Ini Sehabis Mandi Mempersilahkan Yang 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 Tidak Membawa Hewan Dari Rumah Supaya Mengubah Niat Umrohnya Menjadi Haji Ini yang Menjadi Dasar Umroh Dan Bersih Berarti 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 Tidak Tidak Bisa Melaksanakan Umroh Meskipun Niatnya Semula Adalah Umroh Atau Tama Tama Tuk Lantas bagaimana Menjelang Haji Ubah Niat Niatnya Tidak Lagi Melaksanakan Umroh Tapi Melaksanakan Haji Ini yang Kalau terakhir Ini Kalau yang Usia Tidak Syukur Tidak Masalah Kalau terakhir Usia Syukur Lagi Armangkat Kodono Hutan Datang Bulan Wes Wes Dayopar Digerenengi Digerenengi Sopok Ya Ompun Dewang Ngube Primolo Itu Tidak Jaminan Bukan Jaminan Ini Sudah Dibentungan Tidak Bisa Jaminan Bisa Jadi Malah Leora Kebenaran Malah Bola Bali Ibu Petuh Sedilo Mandek Sedilo Metuneh Tapi Tetap Itu Usaha Itu Berubah Kembali Jadi Ketika Yang Lain-lain Melaksanakan Tawaf Dan Sa'i Yang Berhalangan Ini Tidak Melaksanakan Tawaf Tidak Melaksanakan Sa'i Niatnya Diubah Menjadi Haji Sumpen Kari Tanggal Walu Tetap Pakai Pakai Krom Terus Ibu Ibu Kan Tidak Masalah Pakai Krom Masalahnya Cuma Tidak Boleh Membuka Aurod Di Hadapan Sesama Jenis Kemudian Ketika Tanggal Delapan Terus Langsung Saja Berangkat Haji Jadi Jadi Nindake Haji Bisa Milih Menjadi Haji Efrat Selesai Nabi Ini di Hadis Yang Bisa Dibuka Di kitab Namanya Al-Muhni Kitab Al-Muhni Fifiqil Haji Ini Katanya Pak Tawi Sudah ada Terjemahannya Pun Adang Di kitab Al-Muhni Fifiqil Haji Dicantumkan Hadis Bahwa Nabi Ternyata Meminta Kepada Mereka Yang Membawa Estri Untuk Mengumpuli Estrinya Diberintahkan Bu Jadi Siapa Yang Membawa Estri Supaya Bersenang-senang Dengan Estrinya Bersenang Gemermeng Gemermeng Nabi Mireng Aduh Sarep Mengangkat Ngarofah Kau Ngumpuli Estrinya Kalimat Dikadinya Ditulis Apa Adanya Saya Terjebakkan Apa Adanya Meskipun Itu Dalam Bahasa Disini Saru Gemermeng Sahabat Itu Sang Nenemen Podok Kau Mengangkat Neng Arofah Nuen Sew Isih Manine Katas Katas Dikadis Ditulis Begitu Begitu Ini Artinya Ketika Tahl Dari Umrah Itu Para Fukuha Yang Letter Itu Yang Membawa Estri Disunahkan Untuk Mengumpuli Estrinya Maka Maka Itulah Maktab Atau Sekarang Bukan Maktab Hotel Yang Bagus Itu Mesti Nge-nge Ke Kamar Barokah Nek Bukan Ya Nggak Apa- Apa Sama Rasulullah Bukan Mudeng Loleh Deng Ngumpuli Neng Di Karena Di Mekah Kan Karena Mekah Masih Kota Kecil Yang Untuk Ngilep Nabi Itu Sekarang Kampungnya Namanya Maabdah Maabdah Jadi Maabdah Maabdah Kalau Ditulis Latin M A A B T A H Maab Eh kok T A H Maab D H D H D H D A H Ma Abdah Kemudian Masih Juga Ada Yang Menyebut Bat Bat Itu Nama Sejak Zaman Rasulullah Yang Nama Barunya Maabdah Nah Nabi Dinyatakan Hacinya Hacikirun Kenapa Ketika Pulang Dari Dari Proses Hacikir Terakhir Dari Minah Beliau Nambir Nafar Awal Nafasani Nabi Bu Nafasani Sahabat-sahabat Tidak Disebutkan Nafar Awal Penafasani Tapi Yang Orang-orang Medina Semuanya Ikut Nafar Sani Nabi Pulangnya Tidak Kerumah Juga Tapi Pulang Ke Tendanya Di Maabdah Nah Disitulah Istri Rasulullah Aisyah Radiyallahu Anha Merengek Ya Karena Nabi kan Suaminya Ya Aisyah itu Kan Tidak Melaksanakan Haji Seperti Yang Lain-lain Beliau Betul-betul Melaksanakan Haji Malah Kayaseng Dilakoni Nabi Kenapa Karena Ketika Sampai Di Bertua Tamunya Datang Tamunya Datang Sehingga Tidak Bisa Ikut Tawaf Dan Sai Matur Pada Nabi Yowes Dilakoni Nyak Iskodrate Paring Ane Allah Neng Biai Putri Yang Ngu Wah Hanna Umrah Mudah Dih Haji Lakukanlah Segala Amalan Ibadah Haji Kecuali Tawaf Jadi Aisyah Itu Mama Sa'i Boleh Ini Sa'i Apa Wong Kecuali Lepuk Nah Kemudian Kalau Dalam Perlaksanaannya Aisyah Ini Kemudian Jadilah Haji Tamato Eh Haji Keefrod Tapi Tidak Ada Sebutan Niatan Kenapa Karena Ketika Tanggal 13 Nabi Sampai Di Ma'abdah Sampai Di Apa Namanya Di Jaman Nabi Ditambahkan Bathak Itu Sudah Habis Limpar Sudah Sore Bu Nah Aisyah Ini Minta Pada Suaminya Pada Rasulullah Nabi Sahabat Sahabat Ini pulang Membawa Dua Pahala Membawa Pahala Umroh Membawa Pahala Haji Saya Hanya Pulang Hanya Membawa Satu Pahala Dan Diterang Nabi Umroh Umrohmu Wiskatut Nenggan Hajimu Meskipun Tidak Ditambah Seperti Saya Saya Rasulullah Umrohmu Wiskatut Nenggan Hajimu Tapi Aisyah Masih Merangek Lagi Beten Mula Bung Ibadah Hanya Satu Saja Akhirnya Nabi Membolehkan Aisyah Ini Melaksanakan Umroh Diantar Oleh Saudara Laki-lakinya Yaitu Abdurrahman Supaya Mengantarkan Mbak Yumut Ternoneng Tan Im Maka Berlakarlah Aisyah Ke Tan Im Untuk Memulai Ikhram Umroh Dari Tan Im Maka Tan Im Ini Ada Yang Menyebut Namanya Adalah Umroh Adalah Mikot Mikot Aisyah Karena Yang Menggunakan Yang Pertama Kali Mikot Dari Tan Im Ini Adalah Aisyah Dan Mestinya Juga Orang-orang Mekah Kemudian Abdurrahman Mengantarkan Namun Yang Melaksanakan Umroh Ini Hanya Aisyah Abdurrahman Tidak Melaksanakan Umroh Inilah Yang Dijadikan Alasan Para Ulama-ulama Yang Memegang Perjalanan Hadis Rasulullah Itu Tidak Ada Tuntunannya Umroh Berulang-ulang Ketika Kita Berada Di Mekah Kenapa Sahabat Nabi Tidak Ada Yang Melakukan Sing Baleni Ngumroh Mungsiji Bukan Baleni Yang Melaksanakan Umroh Di Sana Mungsiji Aisyah Tapi Masalahnya Kenapa Aisyah Merasa Belum Umroh Rumeng Samulih Mengganjaran Mungsiji Liyani Kok Loro Biasa Tabu Ye Jangan Apal Neng Atan Itu Meri 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 Sengapik Itu Boleh Dari Dasar Ini Kemudian Orang Mengatakan Aisyah Hajinya Adalah Haji Efrod Karena Setelah Haji Kemudian Umroh Terang Tinggal Satu Tawaf Wadah Ini Yang Saya Katakan Ini Jadi Gondane Jamaah Jamaah Yang Terakhir Karena Berada Di Mekah Cukup Lama Terus Sarengopo Gitu Ya Itu Kalau Sana Jamaah Juga Banyak Ditawari Ngumroh Kotan Ngumroh Kojironah Ngumroh Dari Hudaibiyah Tapi Yang Berpegang Tuntunan Nabi Ketika Berhaji Ora Kengguh Ya Hanya Ingin Kalau Melambah Pahala Pelakukan Tawaf Memperbanyak Tawaf Nah Tawaf 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ini adalah mikotnya penduduk Mekah kalau mau melaksanakan umroh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Yang ada di luar tanah haram itu mikot penduduk Mekah. Yang langsung keluar ke tanah halal. Nah, jadi kembali kalau kita ingin menterah dari Nabi maka ya berhajilah sebagaimana yang dilakukan Nabi dan para sahabat. Ini ibadah, ibadah yang digulai apa dilarang. Yang digulai dengan contohnya apa orang. Nah, tuafadah ini ada contohnya ibu. Tuafadah ini ada contohnya Nabi itu tanggal 13 tinggal kekuntur saking dari Mina, dari hajinya. Kemudian di ma'abdah semalam tidak ke Masjidil Haram. Ya, solatnya semuanya dilakukan di pondokannya itu, di kemahnya itu. Kemudian yang lain-lain tidak disebutkan di mana. Nah, pagi harinya tanggal 14 dulujah beliau langsung berkemas menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tuaf wadah. Dan disitulah yang termasuk ada riwayat Nabi leh tuaf di atas kendaraan. Dan yang beriwakan begitu. Ngubengi kabah pengpitu selesai ngubengi kabah langsung. Tidak berhenti langsung pulang. Inilah yang menjadi pacuan para pembimbing haji. Nek ngelakoni tuafadak diupayakan pada sudah pada kegiatan yang terakhir. Rampung tuafadak ojo mampir blonjo. Awe pamitana malah mampir pasar. Jadi enggak semua olah-olah sudah dicukupi sebelum tuafadak. Dan maka dari itu tuafadak tidak boleh dicicil. Ini pupuk Rodolonggar kurang rong dino tuafadak. Pokoknya ngerbar tuafadak karena orang-orang yang Masjidil Haram. Oh enggak begitu. Jadi setelah tuafadak itu maka banyak disebutkan setelah tuafadak itu tidak boleh lagi bermalam di Mekah. Tidak boleh lagi bermalam di Mekah. Nek nginep sedangnya orang pamit tenang. Sehingga menertakan tuafadak ini betul-betul pada kegiatan yang terakhir nanti diatur oleh pembimbing. Orang mepet banget karena peninggalkan Mekah. Kenapa? Nek eneng apa pun enggak dadi. Dadi eneng apa Bu? Dadi gole'an. Nek argo le'i yuk goni yusak monambar ni malah kegenti dadi gole'an ya. Nek ngenteni yoneng ngenti. Nah tapi akhirnya bisa nganti sonyandet jamaah sakbis. Ini pernah terjadi Bu, pernah terjadi. Ketika saya mengantarkan jamaah haji tahun 2001. Ya, tahun 2001. Wisdian Seranseri leto besok pagi jam 4 meninggalkan Mekah. Ya, pokoknya sebelum subuh sudah meninggalkan Mekah. Nah, kemudian tuafadaknya kapan? Ya barang isa. Tapi ada yang berusaha mepet. Jam siji bengi lagi mangkat tuafadak. Tekan esok subuh urung bali neng. Urung bali neng pondoan. Urung bali kembali ke pondoan. Sampai selesai subuh wis padang urung teko. Lagi digole'ilek-ileng gole'io nanti. Mau mesti tinggal sepasang suami istri. Sepasang suami istri adalah lah lurah. Tadi anak buahnya rakyatnya yang melu kaji ya rawani gemermeng. Kalau lurah ya, tapi petugas mungkin. Nah, sehingga akhirnya muncul sudah jam 7 itu. Kenapa? Karena sudah kena ketika pas tuafadak itu kena sakit perut. Sehingga harus berulang-ulang ke kamar kecil ke pahlawandi. Barang rampu ngawai lemes. Arem dan melaku mulai kosek. Gulek sarapan sek. Nah, ini kasus maka itulah nanti nulur pada pembimnya. Selesai tahu. Yang tidak tuafadak siapa? Yang boleh tidak tuafadak lalu yang ditentukan Nabi Tapi hanya mereka yang dalam keadaan head atau nipas. Ini head atau nipas. Sehingga yang lain-lain wajib Avup neora isoto wapada, Kemudian diganti dengan menyembelih seekor kambing. Tapi kalau sekarang solusinya mudah bukan. Ada sekuter. Jadi ini tidak ada harga naik, tidak ada harga turun kapanpun menggunakan itu. Kalau belum di, kalau belum di apa namanya itu, dirubah harganya sampai tahun kemarin ini masih tetap Rp50.000 seorang untuk toaf. Rp50.000 untuk sa'i. Jadi Rp100.000. Jadi kalau dinaiki dua orang, juga keluar Rp200.000. Rp40.000.000, saya ingin menggantikan ini, maka saya punya tahun jajar. Matematik itu matematik, matematik juga dilatih. Makanya ya Jama yang kami antarkan tahun 2019 Sekian es yang baru jajalki Kaget Lalu melaku, lalu ngegas kegeden Di gerantal Mengkorang wujud arah Numbuk kocok tujuh nurah pecah Kocok pembatas itu Jadi kalau pecah dia jatuh dari lantai Karena letaknya itu di lantai 2 setengah Lantai 2 setengah Artinya tidak lantai 2 Tidak lantai 3 Di tengah-tengah antara lantai 2 Lantai 3 ini Dibuat lantai tapi tidak sampai ke Ketepi ke halaman hajar aswad Kemikian tentang kalau sudah Setelah pada ini pakai cukur tidak bu? Tidak Ya hanya berbukteran saja Sunnahnya tawaf sama Ya dilengkapi dengan sholat Di belakang makom Ibrahim Ini juga jadi debatable Kenapa? Kalau dikatis diriwayatkan Nabi Kemudian berputar 7 kali Setelah itu 12 pulang itu Tapi di kebanyakan Buku-buku fikih haji Ya tawaf ada itu Ya dilengkapi Seperti tawaf Yang lain Ya itu ada sholat di belakang makom Ibrahim ada minum air Yam-yam Yang tidak ada Tidak pakai sa'i Nah demikian mungkin ada yang mau Kita tanya masih ada waktu 5 menit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mau saya tanyakan Pakatan Bapak Ini Misalnya dari luar Makkah ya Pak Seperti kita itu Terjadi seperti Aisah Terjadi seperti Aisah Apakah kita nanti juga Yang satu misalnya Jadi hajinya Itu tetap sah Tapi tanpa sholat Dan tanpa tawaf Di sana sama sekali Itu Misalnya Itu Berarti harus bayar dam ya Pak ya Kemudian Bisa Bisa keluar lagi Misalnya Kalau yang Misalnya Tidak bisa Seperti Aisah Misalnya Masih dalam keadaan Umpamanya aja Ini umpama Waktu Haji selesai Tapi dia tidak bisa Melakukan Umroh Jadi dia Sama sekali Tidak bisa umroh Dan tidak bisa Itu Melaksakan umroh Sama sekali Itu Umrohnya Tanpa sholat maksudnya Tanpa sholat Dan tanpa tawaf Kemudian itu kan Bayar dam ya Pak ya Jadi Itu Ya Misalnya Seperti itu Bagaimana Kita itu Mau Lembayar dam Beripun Bagaimana Kemudian Haji kita itu Tanpa sholat Dan tanpa tawaf Itu padahal Tawaf itu kan rukun Itu Pak Bagaimana Terima kasih Jadi Jadi kejadian Bu Aisyah itu Begitu sampai di Menjelang sampai Di Kampung tua Atau sekarang Menjelang sampai Di jarwal Beliau datang Bulan Tapi Begitu Selesai Ibadah Haji Sudah berhenti Sehingga Beliau melakukan Umroh Jadi Jadi kalau ada Kasus Nengkono Oraiso Sholat Ini hanya Ada satu Bu Orang yang Nifas Nengk orang Nifas Orang mungkin Nanti patang Pulau dino Beliau Nenekus Keluar Darah Terus Itu kata Rasulullah Itu namanya Istiqaduh Istiqaduh Itu bukan Head Tapi Darah Yang keluar Seperti Head Itu dianggap Darah Kotor Dihitung Biasanya Datang bulan Itu berapa Kata Rasulullah Tujuh Hari Kalau Sudah Tujuh Hari Mandi Kemudian Melaksanakan Kegiatan Seperti Yang Lain Lebih Biasa Mudah Mudah Tidak Ada Yang Istiqaduh Amin Amin Yabad Ini Provokasi Jelas Adul Harusnya Jadi Haji Apa Kalau Seperti Nifas Itu Yang Paling Bukan Paling Aman Yang Tidak Lagi Karena Tidak Mungkin Bisa Umrah Karena Darah Keluar Kalau Nifas Tapi Ini kan ini kalau seandainya sebab enggak mungkin jamaah haji yang nipas mengonek habil itu akan enggak boleh berangkat ya. Tapi kalau dulu wisahanya itu ada ya hajinya dijadikan haji Kiron. Dan ketika haji Kiron tidak menyembelih dam ya. Yang tidak menyembelih dam nih yang haji Kiron masih menyembelih dam. Kalau tidak, kalau bisa mengubah menjadi haji Efra bisa ngelasakan umroh sebelah haji maka itulah tidak perlu menyembelih dam. Saya ingin menanyakan saat tawaf itu kondisi kita harus betul-betul suci. Keduanya, kalau kita tidak boleh dalam arti batal, apakah kita boleh bertayamum? Kemudian putaran kita kembali ke satu atau melanjutkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asli, kalau tidak ada perubahan di sekitar apa namanya, pelataran Ka'bah ini ada tempat yang bisa digunakan untuk udu. Tenggak mengudu, jadi mengudu menggunakan air, air yam-yam. Jadi itu air yam-yam yang untuk minum, tapi juga disediakan untuk udu. Jadi malah istimewa. Jadi wdu, kalau tidak ada air, memang ibadah, karena masih ada air yang ada di luar. Nanti di samping yang di pelataran Ka'bah, itu di dalam masjid itu di bagian belakang juga ada tempat-tempat untuk bisa untuk minum dan untuk wudu. Jadi berwudu, tidak usah tergesa-gesa karena kita tidak mau mengapa lagi. Nah mungkin ditinggalkan sani pak, mungkin itu pun janjian. Jadi orang yang sudah masuk masjid, nanti perjanjiannya di mana? Semuanya dinanti di marwah. Karena setelah setawaf, sa'i, kegiatan sa'i terakhir itu ada di marwah. Jadi ketua regu, ketua rombongan, ini arep nyacah ke jama'i, yang wistikan marwah. Jadi orang dintani di dalam, bareng sing dintani malah wistriwat. Liwat oraro, setawaf karo sa'i, guntani sakkayangnya wangwuri, baik malah wismule. Itu ada, jadi dintani nganti sakpore, enak sing anu, dicucil bahwa sudah pulik. Ternyata sudah pulang ke hotel, karena kanabis, rasa ngagudalan, rasa ngagudalan, kan sudah bisa sampai ke hotel. Keluwen, Pak. Keluwen. Keluwen. Tidak seperti sholat, tidak seperti puasa. Orang tawaf itu ketika batal dihitung pada putaran keberapa. Kalau sudah dapat empat, ya andalah libatalki pada putaran keempat, ini masih dihitung pada putaran ketiga. Jadi us melaku liwat kajar aswat, tekan lor hijri Ismail ngentut. Us diampet sakkayangnya orang lemandek, nih malah metut turdowo. Laya diampet kok, diampet ini yang metut rak tersalun-nalun. Kayak sederah menanik. Nah, terus ini diulangi lagi setelah hampir utuh dari hajar aswat. Dimulai dari hajar aswat lagi, melanjutkan putaran keempat yang tadi belum selesai. Ingatkan pak, ya. Aku walaik di Bali kalau sholat, wiskari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adalah mentutin ayah sutiabat. Sholat Bali bamban, takbiratul ikram. Puasa juga begitu. Sudah setengah enam kurang lima menit matahari terbenam, tamunnya teka. Ya, rasa digerengi. Yang lain-lain bisa ditanyakan, termasuk setelah problem yang cukup banyak, nanti kan masalah bekal-bekal yang mau dibawa, terutama ketika proses tarwiyah. Proses Arofah, Musdalifah, Minah. Ini perlu membawa apa saja, nanti bisa ditanyakan pada pendalaman. Kalau saya dulu kami bersirahkan, ini di sini, ini di sini, yang Musdalifah harus diwenei karpet. Mugoh-mugoh, sempat diwenei karpet. Mugoh-mugoh, ya. Kalau tidak diwenei karpet, awak-dewi bingung boleh alas tidur. Saya selalu mengancurkan pada jamaah, alas tidur yang paling bagus untuk di Musdalifah itu, orang-orang kerja bolio karton atau kertas tebal, kecuali kalau mau bawa yang dilinting itu apa itu. Matras. Kenapa? Karena di bawah banyak kerikilnya, ini mau bawa plastik, karpet itu, saya lembus yang geger ini. Bisa nyaman untuk berbaring, karena kan disunahkan di Musdalifah ini tidur, orang-orang turun. Turun, ini niatnya turun, orang-orang turun. Aku mau monggung turun tak, aku ternampun Allah. Perkatan, dari kami kurangnya mohon maaf. Kami akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimahumullah. Demikian tadi, materi yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Haji Subhari. Untuk pelaksanaan ibadah haji lanjutan, yakni, Tawaf Ifadah, Tawaf Haji, Sa'i Haji, kemudian Tahalul Haji, Tawaf Wadda. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh beliau, menambah wawasan, dan pemahaman untuk kita semuanya, dalam manasih haji. Kemudian, insyaAllah untuk Rabu yang akan datang, bertepatan dengan tanggal 25 Januari. Nanti ini banyak materi, diantaranya adalah Toharoh, tentang wudhu, mandi, dan tayamum dalam perjalanan haji. Dan kemudian, sholat dalam kendaraan, jamaah kosor, takdim, ataupun takhir. Kemudian, ketentuan sholat pada waktu ibadah haji. Kemudian, sholat janayah yang biasa, pasti ada. Kemudian, kemudian sujud silawah, ataupun, yakni, sujud syukur. Yang insyaAllah yang biasa akan menyampaikan adalah, beliau Bapak Dr. Nanes Haji Amar Ma'ruf, dan beliau Bapak Haji Dr. Nanes Ahmad Badawi. Untuk selanjutnya, akan perlu kami sampaikan bahwa infak pada pagi hari ini terkumpul Rp802.000. Rp802.000. Semoga menjadi amal jariah panjangan semuanya, dan menjadi pendukung daripada keberlangsungan Manasi Haji IPAI Barun Kota Surakarta ini. Kemudian perlu kami sampaikan untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ketinggalan materi, yang dahulu ada pertemuan satu sampai dengan pertemuan ke-11, bisa buka YouTube di Mufti Jaya Manasi Haji Barun. Mufti Jaya Manasi Haji IPAI Barun. Dan nanti akan didapatkan di sana. Nanti ini streaming, dan nanti bisa dibuka di YouTube itu. Kalau Bapak-Ibu tidak bisa berarti paket habis. Kemudian untuk selanjutnya, bahwa nanti bagi yang untuk mengikuti praktek besok insya Allah di Imbarkasi, di non-hudjan, nanti insya Allah panitia pertemuan yang akan datang menyiapkan perangkat-perangkatnya, supaya setelah kita menerima dari beberapa teori ataupun Manasi Haji yang dari awal sampai dengan keputaran ke-11 ini, nanti ada sesi tanya-jawab. Pada pertemuan yang ke-17, seluruh daripada persoalan Manasi Haji. Maka Bapak-Ibu semuanya menyiapkan, barangkali selama ini mendengarnya itu belum paham betul. Nah, nanti ada sesi tanya-jawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita laksanakan seperti pada hari-hari ini, mendapatkan barokah, ilmu yang maslahat, manfaat, fiti niwa dunia wal-akhirah, wabila khusus pada Manasi Haji yang kita capai pada pagi hari ini. Untuk melajikan talbiah, mari bersama-sama sebagai penutup. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa nirmata laka wal mulk, la sharika laka labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa nirmata laka wal mulk, la sharika laka labbaik, labbaik Allahumma rabbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa nirmata laka wal mulk, la sharika laka alhamdulillah. Iyata wa nirmata 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 wa n Alhamdulillahirrobbilalamin. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan dua kabar masjid. Alhamdulillahirrobbilalamin. Subhanakallahumma wabikantika. Asyadu allah ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!